Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, konser Bon Jovi baru saja selesai diselenggarakan di Gelara Bung Karno, Jakarta. Konser berlangsung sekitar 2 jam dan 10 lagu lebih dibawakan oleh sang vokalis John Bon Jovi dan seluruh personil band lainnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan rekan kami, Marshalina Gita di Gelara Bung Karno, Jakarta. Gita, bagaimana tanggapan para penggemar pasca menonton konser Bon Jovi? Iya Yasmin, tentunya untuk tanggapan beragam sekali ini bagi para penggemar Bon Jovi yang baru saja selesai menyaksikan konser Bon Jovi. Konser Bon Jovi baru saja selesai diselenggarakan sekitar 20 menit yang lalu. Dan untuk situasi saat ini, semua atau ribuan penonton baru saja ini keluar dari Stadion Gelara Bung Karno. Dan ini begitu padat sekali, bahkan saat ini pun juga kemacetan sudah terjadi di seputaran wilayah Gelara Bung Karno ini. Dan tentunya juga tadi ada 10 lagu lebih yang dibawakan, namun kira-kira seperti apa ya? Tanggapan dari penonton, khususnya ini penggemar Bon Jovi yang baru saja tadi menyaksikan konser Bon Jovi yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Sekarang saya akan ngajak-ngajak dulu udah bersama dengan saya, disini udah ada Mas Santo ya. Halo Mas Santo, selamat malam. Iya malam. Oke, ini datang bersama dengan siapa saja nih nonton konser? Teman berempat. Satu lagi dengan Mbak Lili ya. Oke, tadi bisa diceritain gak mungkin buat pemirsa juga seperti apa tadi konser Bon Jovi yang dilaksanakan? Ya pokoknya meriah dan puas lah gitu, dengan penonton yang banyak lah. Penonton yang banyak ya lagu-lagunya juga lagu-lagu dari album pertama, jadi ya terpuaskan lah kita. Penonton terpuaskan dengan dia menyajikan lagu-lagu zaman-zaman kita tahun 1994-1995 gitu. Apa aja itu kira-kira lagu hits yang tadi dinyanyikan yang paling Mas Santo suka tadi apa nih? Nah, yang paling penonton paling hidup itu di lagu terakhirnya itu judulnya Living on Prayer. Living on Prayer gitu. Dan ada Bad Medicine juga rame gitu tadi. Ada sekitar berapa lagu sih tadi yang dibawakan oleh Bon Jovi nih dalam konsernya kali ini? 15 kayak ada. 15. Nah terus tadi pada saat sudah nonton konsernya, bagaimana nih kondisi atau khususnya dari performance-nya sendiri yang dilakukan oleh John Bon Jovi dan khususnya juga dengan seluruh personil grup band-nya seperti apa? Mereka tampil maksimal lah. Tampil maksimal, suara juga terkontrol sampai akhir juga masih stabil gitu. Tidak ada fals gitu, falsnya gitu. Ada rasa ini gak sih kayak aduh ada yang kurang nih di konsernya kali ini apa kira-kira? Ya mungkin penonton semua menunggu lagu-lagu yang hitsnya itu always. Nah jadi dia tadi gak sempat ngeluarin gak tau kenapa ya mungkin dari promotornya atau gimana. Nah itulah, itu satu lagu itu yang sangat disayangkan gak keluar gitu. Oke, nah kalau untuk Mbak Lili sendiri gimana nih tanggepannya? Udah nonton langsung konser Bon Jovi ini yang pertama kali ya nonton? Iya betul, pertama kali. Gimana nih tadi antus euforianya sendiri di dalam Glora Bung Karno seperti apa? Di sana rame banget, yang jelas suasananya itu seru banget deh. Sangat ruah. Iya. Terus lagu apa tadi yang paling ditunggu-tunggu? Tadi sih yang paling ditunggu-tunggu biasanya tuh lagu lama kayak It's My Life, terus Even On The Prayer, yang lagu-lagu lama yang paling euforianya paling terasa sekali. Lagu baru penonton agak-agak tenang gitu. Tapi tadi juga lumayan banyak ya menyanyikan lagu-lagu barunya ya. Luar biasa. Oke terima kasih Mas Anto dan juga Mbak Lili. Tentunya euforia pun juga masih begitu terasa sekali di depan Glora Bung Karno. Semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat puas sekali ya. Dengan adanya konser Bon Jovi yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia. Dan tentunya untuk konser Bon Jovi sendiri ini merupakan tour Asia yang akan dilaksanakan di beberapa negara lainnya. Dan untuk Jakarta atau khususnya Indonesia ini menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Bon Jovi dalam konser tour Asia 2015 ini. Dan seperti lagu dari Bon Jovi, Never Say Goodbye, Bon Jovi tidak akan mengatakan goodbye karena masih akan terus melanjutkan konser-konser selanjutnya. Untuk sementara demikian Yasmin, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik terima kasih Marshalina Gita melaporkan langsung dari Glora Bung Karno, Jakarta.